Ada sebagian orang senang dengan datangnya Ramadan Menyambut sebelum datangnya Ramadan Antusias di dalam datangnya Ramadan Tapi karena motivasi duniawi Lumayan kalau masuk Ramadan Ini jualan kelapanya jadi laku ini Jualan bakwanya, jualan mendoanya jadi laku Lumayan Sebagian lagi datang bulan Ramadan gembira Kenapa? Karena kalau bulan Ramadan banyak wisata kuliner Sampai lagi di Cerebon ya Masya Allah ya Wisata kuliner ketika menjelang buka puasa itu dimana-mana ada Setiap samping-samping jalan ada banyak pilihan Icip sana, icip sini ya Harusnya kan kalau kita berpikir ya Bulan Ramadan ini kan kita puasa ya Berarti kan paling kita makan sahur sama buka puasa kan gitu ya Kalau dihitung-hitung mestinya itu irit tuh Bulan irit Kemudian bulan apa? Bulan kita Apa namanya? Kesempatan itu ya Untuk Apa namanya? Tidak banyak pengeluaran justru ya Hanya banyak ibadah di masjid saja kita banyak-banyak ibadah Tidak banyak keluar kecuali untuk kepentingan Tapi apa yang terjadi? Bulan Ramadan justru kalau kita hitung-hitung malah pengeluaran membengkak Tapi membengkak kalau untuk sedekah ya enggak apa-apa, enggak masalah Saya membengkak sih tapi buat acara buber Saya itu nyumbang terus setiap hari setelah itu enggak masalah Membengkaknya untuk itu Tapi membengkaknya adalah di keperluan pengepulan dapur Jadi hanya untuk dapurnya saja itu membengkak Ya bagaimana enggak membengkak lah Baru buka kuasa aja udah Bermacam Makanan di depan kita Ada kolak plus kolang kaling Ya kan? Sampingnya lagi ada Ada es cendol Depannya ada bakwan sama tahu isi Kemudian apa lagi? Sampingnya lagi ada Apa? Yang manis-manis lah ya Itu baru randa pertama itu Baru tajil Lantar buka puasanya apa? Masya Allah Ya ada rendang Ada opor Ada gulai Semuanya tuh Pas taraweh nanti Iya Berat badannya Doyong Silahkan Iya Baru giliran salat taraweh yang disalahin imam Aduh panjang bener dah bacaan imamnya Padahal dia keberatan karena kebanyakan berbuka Puasa Iya Makanannya terlalu banyak Baik Padahal Nabi SAW simple Takjil itu hanya dengan beberapa putir Korma dalam jumlah yang ganjil Gak banyak Iya kan? Minum air putih Sahur pun seperti itu Iya kan? Simple buka puasanya Gak banyak-banyak Makanya Nabi SAW kuat ketika kia mulai Tidak lemes Karena itu tadi Karena kita sudah banyak Makan Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya